Intro Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang bersama dengan Laskar FPI, Pemuda Pancasila, KNPI, dan BKPR ME Kabupaten Batubara bekerjasama mengamankan tablik akbar yang diadakan di Simpang, Kuala Tanjung, Desa Tanjung Gading, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Puluhan ribu umat muslim hadir untuk mendengarkan tausiyah dari Ustad Kondang, yaitu Ustad Somad, yang namanya sudah terkenal di kalangan umat muslim. Kapolres Batubara terlihat turun langsung ke jalan untuk mengamankan kedatangan sang ustad, walau bermandikan air hujan bersama dengan elemen masyarakat rela memberikan pengamanan bagi sang ustad. Menurut tokoh pemuda Pancasila Batubara, Yusriyadis Torus, pihaknya tak menyangka Kapolres berada di garis depan, dengan suasana hujan lebat berdesak-desakan melakukan tugas pengamanan bagi warga yang ingin bersalaman dengan sang ustad. Yusriyadis mengatakan sudah sepantasnya panitia dan masyarakat memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Kapolres. Itu yang membuat saya terharu, kami langsung di lapangan, terjun ke lapangan. Saya sendiri sebenarnya merasa terkejut, sebab dalam hujan yang begitu lebat, saya lihat Pak Kapolres sudah di depan mengamankan untuk membuka jalan supaya UAS bisa sampai ke tempat acara. Nah itu benar-benar membuat saya terkejut. Apa ada kemungkinan Anda di Kapolres tidak turun tangan, UAS tidak bisa sampai ke pentas? Bisa jadi, bisa jadi, bentuk kerjasama yang dilakukan Kapolres dengan turun langsung bersama pemuda Pancasila dan FPI itu bentuk konkret dari kerukunan umat peragama di Indonesia, khususnya, khususnya Batubara. Laskar FPI Ramlan Adi Tonang juga memberikan apresiasi kepada Kapolres Batubara. Kami atas nama FPI Kabupaten Batubara khusus FPI Kecamatan Air Putih mengucapkan sangat terima kasih kepada Bapak Kapolres Batubara yang begitu antusias. Dia menyambut kedatangan Ustadz besar kami, Islam Abdul Somad, LCMA yang mau berhujan-hujan, sehingga basah untuk menyambut kedatangannya di pentas di Simpang, Kuala Tanjung. Jadi kami berharap ya mudah-mudahan Kapolres Batubara bisa bertahan lama bertugas di Kabupaten Batubara ini. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelkat Triberata TV, Salam Triberata.